Sudah siap kau? Siap Agar kita mulai Oke lah kalau sudah siap kau Pimpinlah kita akan berdoa pembuka dulu Satu hati kita bisa berdoa Alam Bapak yang baik Yang berkata dan berdoa surga Saya bersyukur Tuhan untuk sore hari ini Kau bernasih aktivitas kami Sehingga boleh bertemu tempat ini Berdoa pembukaan ini dengan Tuhan Terima kasih Yang setelah lelah Sampai sore ini Tuhan Engkau bernasih aktivitasnya selanjutnya Engkau juga yang berkati Engkau juga yang berkati hamba umi Yang akan menyampaikan bahan proposalnya Tuhan Engkau bernasih pikiran Agar hamba umi boleh Menyampaikan dengan baik dan benar Tuhan ya segalanya akan mengusir Tuhan ya segala dosa Tolong ampunkan kami Bapak agar Kami boleh layan dan memberkati Bapak Tuhan Bila doa menghubungan kami Bapak Dan nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Terus nama kami hidup Kami berdoa dan menghubungan syukur Amin Amin Nah sekarang Pemirsa diberikan Waktu padamu maksimal 5 menit Untuk menyampaikan secara lisan Isi proposal ini Apa yang menulis Latar belakangnya Pokok masalahnya Dan tujuan penulisan Dan apa metodi yang temukan untuk menuliskan Silahkan Silahkan Selamat sore dan selamat sejati Untuk kita semua Yang saya hormati Bapak dokter Bapak dokter Bapak dokter Batara Sambi Bapak dokter Jendri Manjkai Alasan saya mengangkat judul Kehadiran anak perempuan Karena saya melihat adanya penolakan Dan terjadinya yang tidak adilan Terhadap kelahiran seorang anak perempuan Di tengah masyarakat budaya Batak Di mana pemikiran ini didorong Karena Adanya sistem patrilineum Yang di mana sistem ini Merupakan menarik garis turunan Dari seorang laki-laki Sehingga Masyarakat Batak toba Sangat mendambakan Kelahiran seorang anak laki-laki Dan korban dari Keinginan ke sistem ini Adalah Ketika Keluar orang tua Menginginkan seorang anak laki Namun yang lahir adalah Anak perempuan Akan ada Ketidakterimaan dari orang tua Yang membuat ketidakadilan Terhadap Anak yang telah lahir Denik Dan Korban ini Saya alami sendiri Dalam keluarga saya Ketika saya Lahir Ketika saya bercerita Dengan ibu saya Evisya mengatakan Ketika saya lahir Dan dikatakan Sebagai seorang perempuan Ada ketidakterimaan Ayah saya Terhadap lahirnya saya Di tengah-tengah keluarga Ia Pergi Mendinggalkan istri dan anaknya Dari rumah sakit Sehingga Dalam berkelembulan Ia tidak melihat Istri dan anaknya Mengetahui kabar anaknya Yang baru lahir Mengetahui bagaimana Rupanya Bahkan bagaimana Kesehatannya Pada saat itu Jadi saya merasa Disitu Tidak ada keadilan Ketika Kelahirnya Seorang anak-anak ini Terhadap Seorang ayah Yang menginginkan Anak laki-laki Kasus ini juga Saya temukan Di dalam Kitab Markus Dimana Ketika Murid-murid Yesus Menolak Anak-anak Datang Untuk Diberkati Yesus Mungkin ini Memiliki budaya Yang berbeda Tetapi Ada ilisan yang sama Terhadap Kasus Dalam budaya Batak Dan kasus Yang di dalam Markus Yaitu Kasus penolakan Dan penerimaan Dalam perspektif Agama Yesus menerima Seluruh anak-anak Mau itu Maupun Laki-laki Ataupun Perempuan Sedangkan Dalam budaya Batak Mereka Masih memilih Yang lahir Seorang laki-laki Atau seorang Perempuan Ini yang menarik Bagi saya Yang mengangkat Bagaimana Anak-anak ini Bisa datang Kepada Yesus Sedangkan Kehadirannya Di tengah-tengah Keluarga Tidak diterima Oleh Orang-orang Selibahkan Keluarganya Saya Saya juga Menulis ini Juga ingin Membuka Pemahaman Budaya Batak Bawa Anak-anak Seluruh Anak-anak Laki-laki Maupun Perempuan Atau Laki-laki Bagaimanapun Anak-anak Yang lahir Merupakan Anak-anak Daripada Allah Saya juga Menggunakan Penaksinan Kanonikal Karena Saya Melihat Siapa Anak-anak Itu Bagi Tuhan Dalam Pemahaman Amin Saya Juga Mau Membuka Ruang Bagaimana Anak-anak Itu Untuk Dianggap Sebagai Anugrah Bagi Alam Dan Hanya Menaksinan Kanonikal Inilah Yang Bisa Membuka Siapa Anak Dihadapan Tuhan Dan Mengetahui Bahwa Anak Itu Anugrah Daripada Tuhan Mungkin Sekian Penjelasan Saya Terima kasih Terima kasih Priska Nah Oke Biar saya Beri Masukan Yang Pertama Masih Kalau Beru Cap Puan Ini Setelah Itu Pak Kalahap Ya Kemudian Pak Sipai Kawan Anak Keberapa Pak Priska Anak Tiga Yang Ketama Kedua Siapa Anak Pertama Kakak Saya Rumah Panggah Ribuan Dan Yang Kedua Yola Pantai Perempuan Juga Di Bawah Ada Di Bawah Saya Laki Laki Justin Pak Adik Ada Ada Laki Satu Ya Kalau Kau Paca Tecma 10 13 16 Disana Apa Ada Isi Yang Berkaitan Dengan Penolakan Jenis Landa Tidak Pak Tapi Penolakan Ini Memang Dalam Umur Tapi Yang Mau Saya Angkat Itu Memang Penolakan Terhadapan Anak Menolakan Menolakan Tapi kan Orang tuamu Menolakan Islam Menolakan Anak Menolakan Anak Menolakan Yesus Benar Pak Tapi Memang Saya Menggali Bagaimana Anak Anak Itu Dihadapan Pak Yesus Pak Bag Yesus Ya Bag Yesus Tentulah Anak Nya Semua Cuma Kalau Aikan Nanti Pada Penolakan Di Tengah Keluargamu Dan Juga Pengalaman Apakah Itu Apa Pas Karena Di Markus Ini Bagaimana Murid Murid Melarang Orang Yang Bawa Anak Kepada Yesus Meskipun Dengan Mikian Yesus Mengatakan Biarkan Ada Padahal Jadi Disini Kita Lihat Anak Anak Itu Yang Yang Kepada Guru Mengaya Dilarang Tapi Rupanya Yesus Justru Melarang Melarang Biarkan Jadi Bagaimana Anak Anak Diterima Dalam Kerajaan Alam Tidak Hanya Orang Tua Tapi Anak Anak Juga Disapa Oleh Yesus Sedangkan Kasus Yang Kau Angkat Bagaimana Budaya Yang Lebih Mempertaskan Laki Laki Bagaimana Budaya Yang Lebih Menurut Satukan Laki Laki Sehingga Ada Penolakan Terhadap Bagi Perempuan Kan Itu Nah Ini Suatu Hal Yang Lampak Tidak Pasti Sama Walaupun Sama Ada Penolakan Kalau Di Markus Di Tulang Itu Anak Anak Jangan Dekat Orang Tua Ibu Tapi Rupanya Isma Atakan Keperjaan Allah Juga Tuhan Anak Semua Dan Kau Harus Seperti Anak Polos Ya Kan Nah Bagaimana Nasrakan Pacar Linial Yang Mengutamakan Laki Laki Dan Nomor Dua Perempuan Sehingga Perbedaan Tidak Penolakan Yang Berbeda Ini Yang Tidak Sama Karena Kalau Disini Yang Bermain Jenis Laming Pangat Trilinial Lebih Mengutamakan Laki Nah Ini Suatu Pertimbangan Harus Kau Pikirkan Karena Tidak Persis Sama Itu Makanya Coba Kau Pikirkan Apakah Ini Cocok Tekst Ini Untuk Menggali Penolakan Itu Karena Kasus Yang Kau Angkat Itu Bagaimana Perbedaan Persepsi Dengan Penghargaan Kepada Tim Seklam Inlah Perempuan Ya Kan Pembedaan Nah Itu Saya Lihat Pasti Sama Kalau Kau Gali Walaupun Bisa Kau 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 Ayah 26 Jok Baca Dari rumah Allah Baiklah itu Menjadi Penolusi Meninggallah Dan Mempatkan Supaya Mereka Berkuasa Dan Atas Seluruh Dunia Dan Atas Seluruh Libi Dan Atas Segala Dinaran Yang 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 Kau Maka alam penciptakan manusia itu menurut kata Allah menciptakannya dia, laki-laki dan perempuan menciptakannya mereka Itu dia Manusia itu diciptakan alam menurut gambarnya laki-laki dan perempuan Tidak ada di bidang Jadi kalau kita lihat ada pakaikan penciptakan manusia menurut gambar alam laki-laki dan perempuan Tidak ada di nomor satu kan Ini harus mau perhatikan bagaimana Alkitab alam melihat jenis kelamin Ini harus mau lihat Sejak penciptakan jelas Menurut gambar alam yang diciptakan Manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambar yang diciptakan Jelas kan Cuma setelah terjadi perkembangan budaya Masuklah patrin dan leal Masuk sumber leluhi Mulailah orang mengatakan lebih utama laki-laki Itu budaya Tapi kalau dari gambar alam pada awalnya sama Nah setelah dilapis oleh budaya Berkali-kali Soal perempuan nomor satu Nomor dua Jadi sebagi mengangkat Melalui Paulus Bahwa ada perbedaan antara laki dan perempuan Nah coba kita lihat Mati 3 ayat 27 Baca ini di PBB ya Supaya kalau lihat Tasar-nasar Tens bagaimana Alam melihat Laki-laki dan Perempuan Supaya lihat Kita lihat Kita lihat Kita lihat Berapa Katia 3 Katia 3 Ayat 2 Sekarang baca ayat 8 itu ya jelas satu jadi ini nasionalnya sangat mendukung bagaimana Allah melihat anak-anaknya itu tanpa membedakan jenis kelamin secara sosial dan suku nah ini lebih tepat kalau mau kau terangi bagaimana sikap budaya Batat Tuba itu terhadap laki-laki dan laki-kempuan nah ini yang saya tanyakan apakah cocok nanti kalau Markus ini kau angkat karena ada Nats yang lebih jelas melihat itu, saya lihat itu di PL dan di BPI tapi nanti kau yang berpikir ya nah itu hanya berpikir ya nah coba kalau saya lihat apapun ini yang kau pahamkan di sini ada beberapa penulisan yang perlu adalah jangan nanti coba lihat dulu putra-putra ke-8 baca dulu setelah putra ke-7 coba baca kalimat orang tua mempukai bahwa anak-anak dalam mendidik anak-anak dalam segala sesuatu yang berlaku anak-anak itu maksudkan bukan hanya seorang anak-anak laki-laki lain juga seorang anak-anak lelaki anak-anak laki-laki mereka yang disebut dengan sebagai anak-anak tapi kenapa tergimanya sons of gold sons of gold itu kan putra-putra anak kalau anak-anak laki children of gold nah disini kau mesti ditunjukkan paket linial ya kan anak-anak laki itu bukanlah sons tapi children nah itu harus terjalan tepat kamu buat ya agar jangan salah nah ini dia nah karena masalah yang kau soroti adalah mengapa kau menjadi ditolak oleh bapakmu sewaktu lahir karena bapakmu hidup dalam masyarakat paket linial yang terus mengharapkan merindukan datanglah laki-laki rupanya sampai bayi ketiga sebenarnya kau ditolak cuma dia barangkali kecewa dengan kerinduannya karena apa? ya karena dia rupanya hidup di masalah yang seperti ini yang mengutamakan laki-laki tapi sebenarnya ini juga keliru karena apa? karena apa? bisa rupanya laki-laki itu sama perempuan aku tahu juga keluarga lima anak-anak laki semua bingung dianggara ada perempuan ya kan? semua laki-laki ada perempuan jadi bingung karena mereka juga bikin buru tapi kalau buru sebuah mereka bikin laki-laki ya kan? nah ini jadi sebenarnya ada katakanlah sedikit mau mengutamakan patrulnya dia laki-laki tapi juga kalau laki-laki semua dikasih gak mampu masih ada perempuan kenapa? dalam bersama patrul tuba ada doang tubuh tapi ada tutup buru kalau hanya marbarumai kurang enak tapi marbarumai kurang enak ya kan? nah ini jadi coba kalau lihat disana bahwa yang mau kita serang itu adalah budaya patrul ini kenapa? selalu menomor duakan perempuan nah kebetulan orang tua mau hidup dalam budaya ini aku pikir juga memangunkan semua perempuan laki-laki waktu itu pasti mereka sama-sama punya saya cita udahlah kita punya dua anak kalau bisa perempuan agar apa? sudah ada perempuan dua kalau ada laki lakas ikram nanti perempuan akan kawin orang lain akan pergi saya mau menjaga kita di rumah saya mau bawa di rumah kita kan lebih bergantung dia kan? karena masih membagian harta itu seperti itu perempuan pergi bersama suaminya nah jadi dia gak menolak sebenarnya hanya perempuan kalau kita tolak hanya perempuan apa kita bisa hal-hal tanpa perempuan? iya kan? kalau kita tolak perempuan apa mungkin kita tolak perempuan di masyarakat? enggak mungkin iya kan? cuma dalam keluarga kalau bisa adalah laki-laki itu dia yang harus mau tinggalkan disana bukan menolak sosok perempuan enggak kalau itu ditolaknya kenapa bisa rupanya dia hidup tanpa perempuan? iya kan? enggak juga kan? nah cuma kalau lihat apa yang ditolaknya? kehadiran perempuan kan? atau katakanlah supaya ada laki-laki bisa apa? bisa ya jadi aku juga gak setuju dengan itu tapi itulah budaya patik genial yang harus kita terangin kita sisikan agar kita jangan hidup dengan budaya sebagai orang Kristen kita hidup dengan demanda itu budaya kalau budaya apa? berubah dan kalau izin gak pernah berubah iya kan? nah kita lembutin bedanya hasil berubah lagi skapnya nah ini ya kalau mengenai ide untuk kasih masalah berapa buat disana sampai 6 baru perusahaan masalah sudah-sudah dan juga mengenai sistematika semua sudah tapi buku-bukumu kau lengkapi dengan Markus apa? buku saya masih 21 nah kurang kan? nah kau lengkapi dengan apalah kalau memang Markus lengkap dengan Markus karena Markus itu adalah tinggi senoptik pas buka juga nanti akan membahas nanti yang ada di Matius dan buka oke lah itu saja dari saya silahkan Pak Ramli lanjut baik terima kasih kepada Pak BSH dan selamat buat Friska pulih pengharibuan jumlah soal kehadiran anak perempuan artinya kehadiran itu mereka ada di sebuah komunitas lalu dia harusnya dihargai kalau anak perempuan itu lahir hadir mereka berada dalam sebuah komunitas maunya seharusnya komunitas itu menghargai kehadiran perempuan itu bukan menolak apakah dalam kelahirannya apakah dalam eksistensinya perempuan itu saat bersama dengan sebuah keluarga atau gereja atau komunitas harus diterima itu itu yang mau dibahas menurut saya dalam dalam skripsi ini karena itu yang menjadi judulnya kehadiran anak perempuan seharusnya anak perempuan itu bagaimana kalau dia hadir di sebuah keluarga seorang ayah harus terima kalau dia hadir di sebuah masyarakat dia harus terima kalau dia hadir di sebuah gereja gereja harus terima sehingga perempuan itu bukan sesuatu yang perlu diabaikan disingkirkan atau dibuang tetapi dia harus dihargai nah tadi saya setuju dengan Pak Besha bahwa teks ini tidak berbicara soal kehadiran perempuan di sebuah komunitas tapi ini kehadiran seorang anak kecil di tengah komunitas jadi anak kecil Yesus melarang Yesus tidak melarang tapi dia mengizinkan anak kecil datang kepadanya nah jadi dimanakah ada komunitas perempuan yang dihargai Yesus dalam Alkitab ada nanti baca Markus 15 ayat 40-41 coba baca Markus 15 ayat 40-41 Markus 15 ayat 40-41 coba baca ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh diantaranya Maria Magdalena Maria Yacobus Yacobus Buda dan Yoses serta Salome ayat 41 mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan layaninya waktu itu di Adi Gambiria dan ada juga disitu banyak perempuan lain yang datang di Jerusalem bersama dengan Yesus nah itu jadi Maria Magdalena pun diizinkan Yesus hadir bersama dia dan perempuan yang lain itu berarti perempuan itu bagi Yesus tidak perlu ditolak tetapi diizinkan bersama dia karena perempuan itu sudah banyak membantunya di Galilean dan tidak hanya Maria Magdalena tapi perempuan lain diperima Yesus saya pikir itulah dasarmu nanti memberikan masukan kepada orang Batak yang ada sebagian menolak kehadiran perempuan Yesus sendiri menerima hadirnya perempuan dalam bagian peninjilannya dan tidak hanya Maria Magdalena yang disebut ibunya tapi perempuan lain dia terima sehingga nanti kajian secara komunikal bahwa ada kelompok-kelompok perempuan yang diterima Yesus sebagai bagian dari misinya jadi nanti kalau bagi orang Batak kalau ada misalnya lahir seorang perempuan lalu seorang ayah tidak suka nah cocoklah nanti ini teks ini bahwa perempuan itu dihargai Yesus apalagilah seorang ayah anaknya sendiri masa dia harus menungsi tadi Bapak itu menungsi berbulan-bulan karena kamu lahir secara betim kamu kan sedekar tidak punya ikatan betim dengan Mapa akibatnya akibatnya karena sejak kecil kau tidak disukainya pasti kamu memiliki sesuatu yang tidak punya ikatan betim atau tidak konek dengan Bapak karena secara roh kamu telah tertolak oleh dia kecuali terjadi pemulihan antara Friska dengan Bapak kau pulihkan hubungan itu kau maafkan Bapak itu karena itu kan cerita mamak sama kau sehingga kamu hatimu tergores karena kau tidak tahu itu Bapak pergi tapi itu membuat hati menyuka kecuali setelah kepulihkan itu maka bolehlah kalian nanti bisa menjadi saling menerima nah jadi ini perlu supaya jangan banyak hati orang perempuan Batak tersakiti karena tidak diterima kehadiran perempuan di sebuah keluarga di sebuah komunitas jadi perempuan itu bukan nomor dua tapi setara dalam komunitas itu nanti tuliskan dalam latar belakangmu kalau nanti misalnya kau setuju dengan Markus 15 atau tulis teks yang disampaikan oleh Pak Besha juga tadi berarti latar belakangmu nanti akan mengalami perubahan-perubahan kajian setuju dengan pilihan teks yang akan kau pilih nanti beresatkan usulan-usulan kami para komunitas nah ini yang baru baru sehingga nanti latar belakang masalahmu sudah jelas bahwa ada sekelompok masyarakat yang menolak kejaran perempuan di tengah komunitasnya termasuk orang Batak padahal seharusnya perempuan itu harus kita terima di sebuah komunitas sama seperti Yesus menerima perempuan termasuk dan perempuan lain untuk mendukung pelayanannya harusnya begitu tapi mengapa orang Batak tidak menerima kejaran perempuan berarti ada persoalan itulah makanya saya tulis skripsi ini nanti tentu setelah itu tulislah bahwa ada identifikasi masalahmu beresatkan itu nah itu ya baru nanti akan mengubah rumusan masalahmu karena misalnya disini tadi kalau kau buat pertanyaanku bagaimana pemahaman anak perempuan dalam Alkitab dalam penjelama penjel baru itu tidak pertanyaan kalau saya membuat pertanyaannya begini mengapa terjadi penolakan terhadap anak perempuan dalam tradisi Batak Toba mengapa terjadi itu nah alasannya tadi kan karena patrilianial hal bisa saja tapi mungkin masih ada sisi lain yang mengakibatkan orang tua itu atau ayah itu menolak kehadiran perempuan di tengah keluarga Batak karena dia mungkin tidak punya garis keturunan yang tidak masuk silsilah perempuan tidak masuk silsilah lalu apa yang menyebabkan penolakan terhadap perempuan berdasarkan tafsiran kanonikal apakah tadi kalau saya katakan tadi masih Marcus 10 ya tapi kalau misalnya kau pakai Marcus 19 bukan penolakan apa alasan penyerimaan perempuan apa alasannya menerima perempuan dalam komunitasnya sehingga alasanmu menerima perempuan Batak berdasarkan teks itu tafsiran teks kanonikal itu sehingga menolong perempuan Batak atau menolong orang tua Batak menerima jika anaknya nanti lahir sebagai perempuan berdasarkan teks tentu nanti akan kau sinkronkanlah tujuan penyelidisan dan nampat penyelidisan ini lalu metodologi penyelidisanmu pilihlah karena ini kajian Biblis pastilah kualitatifnya kualitatif dengan menggunakan metode penapsiran kanonikal itu metodologi penyelidian baru nanti bab dua kerangka teori atau kerangka konseptual baru metodologi penyelidian dan hasil penyelidian baru di penyelidisan apa yang sering saya lihat ini penyelidisan buku kebestakaan semua jurni buku harus miring ini kau tulis ini tidak miring pendidikan prosedur dan sebagainya ini tidak miring ya jadi yang ditulis miring baik sekali setiap dulu-dulu itu besar-besar ini sudah saya corek-corek nanti kau bisa terima dari sana demikian dari saya Pak Pesan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Swayo semuanya apa yang dari belakang sebenarnya terlalu apakah dari diri keluarga fenomena yang masih masih ada sebegian di diri keadaan masyarakat saya berangkat dari sini dan juga memang ada juga beberapa anak perempuan yang melalui anak santa ada penulis dari pengalaman sendiri ada di sini ada di alam berapa di alam berapa di alam berapa penulis kata dia di sini alam 5 ketika saya lahir ayah tidak mau menyambut saya menurut penunturan ibu saya karena dia jangan-jangan menurut penunturan ibu saya karena sekarang sudah berubah baik dengan Bapak komunikasinya berubah baik tapi tinggal satu rumah Bapak tinggal di Palembang sekarang kenapa kerja di sana sering pulang terakhir pulang ketika saya SMA sampai sekarang terakhir pulang terakhir pulang berubah baik hubungan dengan ibu apa dengan ibu sejauh ini saya kurang-kurang hubungan mereka tapi saya rasa baik karena saya juga pernah juga saya tinggin SMA Pertama itu aja, sejak saya lahir menurut pengakuan ibu, saya tidak terima ayah, wah itu bagus Jangan ikut omar dengan bapak yang terperangkap melalui budaya 4 klinial, kasih bila di doakan Kalau jumpa maafkan dia Sebagai anak, keberapa orang ke 4, ke 3, ke 3 nya, ada orang di keluarga saya, berapa, 7, 6, 10 sebenarnya, 10 pun semua, 10 pun 3 Tapi ada juga pemahaman yang sepertinya diabaikan oleh tulang ketika anaknya terus beruntung, melahir dalam perutuan Nah, saya kira lebih menarik dan excited menggerahkan membaca tulisanmu kalau kau berangkat dari pengalamanmu sendiri Nah, kemudian hubungkan juga pemahaman, siapa perempuan itu? Siapa perempuan itu? Siapa perempuan itu? Di dalam masyarakat? Maka ada dalam masyarakat? Yahudi lah dulu Dan itu di underestimated Contohnya di dalam beberapa budaya Ada menangkap perempuan itu satu kelas dengan budak itu terlihat dari keluar orang yang beri saya bersyukur kepada Tuhan karena saya laku bukan sebagai anak, bukan sebagai perempuan saya bersyukur kepada Tuhan bukan sebagai budak saya bersyukur kepada Tuhan bukan sebagai parbaros parbaros, itu orang-orang tunani yang bejak atau kotor jadi perempuan itu sekelas dengan orang-orang bejak sekelas dengan orang-orang malam budak jadi kan ada istimewa yang benar-benar dan di dalam budaya di luar perempuan juga ada pengalaman manakala orang-orang perempuan itu lah di terimatikan di Cina itu banyak terimatikan itu di budaya binan jadi itu adalah bahagian perendahan dari hakikat seorang perempuan dan itu emak masa dulu itu kalau misal sekarang ya kegemini apalagi dengan pemahaman betul dan dengan yudis bahwa tetapi segera pelakilan dan mengonelasi tawa dengan Allah baru kemudian harus kau telusuri juga bagaimana dalam perjadian baru itu kata-kata untuk perempuan apakah kau sudah paham apa kata-kata jenai untuk perempuan nah itu dan misalnya misalnya kata perempuan ada meter 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 mesti ingat kalau masih jenai sedikit meter itu berlalu kurang berlalu 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 yang kedua gunai gunai itu besar guna hal hidup kata Yesus gunai itu penggunaan gunai adalah menguruskan penghormatan yang luar biasa sama seperti di Malaysia itu yang kata empuh empuh kata penghargaan tuan tuan lah jadi tuan maharan itu tuan 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 gaji itu ada orang maharan yang ingin nah tentu dasar bibis itu yang memaknai bagaimana kita sikap untuk lakukan menerima manusia yang paling hati latin dan kerempuan itu kalau lakukan bulan kami lakukan kerempuan dulu baik dari bahasa yang bilang itu lagi nanti kerempuan kata-kata ini ish ish kerempuan ish 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 lagi ish itu kerempuan jadi punya kaitan ya tidak bisa kerempuan ish jadi ish ish kerempuan ada membedakan perempuan perempuan keulangan memang wilayah ini perlu diterangi kalau kebagian harta gologi saat ini masih banyak kebagiannya kepada siapa kepada LK LK kan daripada PRPR nah itu juga benar nanti itu juga bagian dari mungkin yang dah tapi bukan itu dasar kita bukan itu landas kita landas kita apa bagaimana Yesus bersikap terhadap manusia termasuk terhadap orang tua nah yang kedua sepertinya kau ini memban apa namanya memaksakan memaksakan kehadiran anak perutuan dihubungan kepada makhluk sekulai ke dalam santai takat sepertinya banding setelah kewujuduan kenapa lupanya konteks yang banding itu gimana link kewujuduan kewujuduan aku bertanya terus sebanyak supaya kalau aku menunjukkan supaya ayo kaitan ding apalah sambungan ke diri selaku persoalan disitu bukan itu jadi yang saya ingin dari bagus itu penolongan anak-anak anak-anak jadi kalau di bagus kan dia penolongan anak-anak datang kepada Yesus kalau yang menolongan anak-anak ini penolongan anak-anak berkuarga bagaimana anak-anak berkuarga datang kepada Yesus sedangkan karirannya tidak di lima keluarga siapa di konteks Markus justru penolakan para murid terhadap sama anak-anak ya kan kalau di Batak penolakan sebagian penolakan sebagian penolakan orang tua terhadap anak-anak perempuan perempuan termasuk kaum kan begitu kan itu jadi timangan dinginnya soal penolakan itu saja penolakan sebenarnya mau saya penolakan itu ya atau juga darah dengan taksir apa ini taksir kanonik kata yang digunakan anak-anak di dalam matus apa dalam matus apa pahidia pahidia pahidion pahidia itu bentuk Jadi dari sana pentingnya kau menjelaskan bahwa anak-anak bukan hanya laki-laki bukan hanya laki-laki kan tapi jika dipindahkan di sana memang apa itu bukan jugater Juga terikuti putri dalam bahasa hal ini Ya oke lah dari sini linknya ya kalau memang itu mau hubungkan anak-anak itu di situ anak laki dan anak proku Di situ linknya bahwa ada indikasi para murid menolak anak-anak padahal Jesus welcome semuanya dan membedakan anak laki-laki dan anak proku Nah kemudian di dalam teks ini tentu tujuanku nanti bagaimana memperlakukan siapapun ini baik laki-laki dan perempuan berbeda dengan budaya-budaya ya kan begitu Pajinani, sebaiknya, 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 sebaiknya Jadi kalau misalnya anak saya berpacaran dengan hanya ada perempuan di keluarga orang itu gak ada laki-laki kan Atau sebenarnya kalau di keluarga orangnya laki-laki ya gak ada perempuan gak ada Jadi bagaimana kita men-sinkronkan ini tentu kembali ke kitab Nah itu kemudian Nah itu kemudian Nah kemudian Sampai ini kalau sosok penulisan ini Sudah rasega Baru ini Penulisan-penulisan Ada yang Ada yang Kau ditelikan Ada yang Tidak tahu ditelikan Gimana ya Jika pasangan seluruh itu Hanya mempunyai anak perempuan Makan keluarga Tersebut Belum Melayat tersebut Galu Ini Tapan ya Sori ini 6 bulan pula ini Indonesia Tidak mempunyai anak perempuan Kelapa Tidak mempunyai anak perempuan Jadi Konsumen-ponsumen Derempuan Tidak mengalai Tidak sesuai dengan Standar setiap Kalau Kalau Jua penjenir baru Tidak punya anak Itu berbahagia ini Tidak tahu Bagaimana Itu tidak punya anak Itu berbahagia Tidak 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 kau komunikasi dengan Bapakmu normal siapa yang nyuruh pas sekolah pendena ikut Bapak Bapak tidak menyarankan Mama Mama kerja Pak Mama pada Mas Serpani Bapak Bukas 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 enggak usah kau khawatir, enggak tahu aku bilang opel ikutnya itu semua, enggak ada keluar-keluar bilang aja enggak tahu Mak, karena siapa tau kalau pernah enggak pernah kekunjungi 4 tahun disana? iya kurang tahu siapa kalau cerita-ceritanya? adik yang bilang ada tapi kan dia enggak menggunakan muti yang tahu adikmu, laki-laki dimana? adik laki-laki masih SMA dan bersama bapak, berada selama iya bapak, adikmu? kalau adik SMA, di mana? di Palembang? iya oh kalian tiga-tiga aja berkuat sama mama? iya kalian tiga-tiga aja berkuat sama mama? iya, tapi mereka setelah kerja ada yang laki-laki oh iya? iya mama baru apa? baru rumah oke cepatlah kepada kita, supaya kalau dia mau bawa terangin situ tenang-tenang kita enggak keluarga ya harus tambah, harus keluarga dalam insipu ya pertanyaan terakhir kamu membenci bapakmu enggak enggak kenapa? karena dia enggak berdiri-diri tanpa kebenciannya, cuma komunitasnya enggak kamu sudah ditolak tapi kan dia tetap berkarenan apa? tanya kabar tanya kabar doang apa? diri-beri apa? buat siapa? sesekali kalau bikin dia punya uang beri waktu sekolah bisa membelajari waktu sekolah waktu sekolah oke, oke lah Rizka doakanlah itu doakan dirimu dan membenci bapak tapi bencilak lakuannya bencilak bencilak itu iya kan? iya iya Rizka ya itu nilai dampak positif itulah realita kehidupan yang kesalahnya kita diutus membawain iya kan? itulah realita kehidupan mas takat ini bisa Rizka? jadi kau tampurlah semua yang dari bapak-bapak penguji tadi ya untuk merampungkan sekolah-sekolah dan juga bisa menulis menulis topik bagaimana Tuhan menyambut semua anak baik perempuan dan laki-laki itu kan topik Tuhan menyambut semua anak baik perempuan dan laki-laki bisa ya? nah jadi itu menurut bapak kita seminar perubahan sekolah dan tetap menurut bapak yang bersyukur bapak karena ujian seminar proposal skripsi untuk saudara Friska Uni Pengaribuan berjalan dengan baik kiranya apa yang kami berikan masukkan menolong Friska untuk melanjutkan proyek ini menjadi karya ilmiah dalam pembimbingan skripsi ke depan berkati dia untuk menuliskan bahkan bergumul tentang topik ini sehingga dia dapat menyelesaikan tepat waktu berkatilah orang tuanya ayah ibunya dan hubungannya dengan kedua orang tuanya Tuhan berkati sehingga itu dapat menolongnya untuk menyelesaikan tugas ini terpijirin kau bapak demi kristus yesus amin amin kita foto ya sama-sama selamat menikmati